hai 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 maksudnya jadi baum haum hawa ya wajar saja dia ganteng dan dia ganteng pintar semua cool kemudian dudak jadi kalau kemudian kaum hawa sekarang mengidulakan dia artinya viralnya Mayor Teddy itu berangkat dari karena dia tiap hari nemenin Mas Prabowo sehingga dia mau nggak mau dia beri kesorot kamera karena dia beri kesorot kamera ya akhirnya Mas Mayor Teddy kemudian ikut-ikutan menjadi viral ya lumrah itu tapi anehnya viralnya di tengah masa kabarnya ini ya karena awalnya orang belum tahu siapa Mayor Teddy karena setiap hari dia mendampingi Mas Prabowo dengan segala kesikapannya akhirnya kemudian dia kena dampak viralnya itu kan orang belum tahu dulu mau viral Oh ternyata Oh Mayor Teddy itu begini 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 di tengah-tengah itu kemudian nama dia melecet ya bagi saya keren gitu dia bilang sama saya satu malam kan dia video call sama saya video kau sama saya dia bilang begini sama saya ini 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 apa namanya foto yang saya videokal sama dia ini video sama dia alamat saya tanya eh orang viral bilang gitu kan dia bilang apa saya juga ngira guru saya bikin cuman seminggu-dua minggu selesai Sambangnya malah kebebelasan katanya kebebelasan kalau orang bilang ah Mayor tadi gendong orang pingsan di GBK itu gimik-gimik gimana itu jiwa-jiwa penolongnya seorang Teddy di situ kalau viralnya di tengah-tengah di tengah-tengah kampanye ilumrah karena orang kan menduga-duga dulu ini siapa belakangan dikaitkan juga dengan artis Celine gimana bus bener ngasih palitnya tuh kira-kira kayaknya enggak deh enggak pernah cerita sebagus masalah itu dia enggak pernah cerita sama saya soal itu padahal banyak yang kemudian dia ceritakan kepada saya sehingga kalau hari ini dikait-kaitkan dengan Celine tuh mungkin karena ada satu pertemuan yang Celine menatap air Teddy nah kan penerbitnya netizen saja potongan-potongan ini ini tunggu saja kejutan minggu ini tentang Celine evangelista dia Insya Allah tanggal 24 datang ke pondok saya ada jika apa nanti kita lagi tak kasih bocoran tengah 24 salah satu yang karena dengan hijabnya ini enggak sih apanya makanya ada postingan Celine soal pakai iya makanya tunggu aja tanggal 24 besok dia sudah kemarin ketemu di istora dia bilang bah aku mau ke Jogja yaudah tanggal 24 ada apa ya nanti ya nanti kita lihat kita lihat tanggal 24 besok banyak yang menjodoh-jodohkan dengan dia dengan Celine gimana nih ya kalau memang berjodoh ya Alhamdulillah saja kita senang sebagai teman tadi sahabat kita ya Celine juga murid-murid kita udah lama dia bilang tanggal 24 ya siap ada apa sih kasih bocor ya nanti 24 lagi karena akan tahu ada apa karena Celine itu sebelum deket dengan si Marcel itu kan sudah sudah sering komunikasi dengan saya sudah sering curhat sudah sering ngobrol soal agama juga dan dia juga pernah jadi bintang tamu di akhir-akhir waktu itu si Celine ada satu lagi artis lawas yang